Nah teman-teman Ini seperti ini ya Aku bikin ini besar Dan itu bentukannya kecil Nah ini tuh enak banget Dan renyah Aku coba dulu ya Ini yang besar aku coba Ini besar kecil sama aja tetep enak Ini satu bahan tadi Cuman yang satu aku bikin kecil Dan ini aku bikin besar gini Nah dirasain ya rasanya Seti keju ini bener-bener enak banget Kejunya terasa Gurih Kejunya kan sudah asin ya teman-teman Jadi aku tadi tambahin garam Kan cuman sedikit Kejunya tuh terasa banget teman-teman Enak Ini cocok banget buat milan anak-anak kita Ini sehat Keriuk banget kan Nah aku coba yang kecil ya Separuhnya teman-teman Untuk yang kecil ini lebih keriuk banget teman-teman Karena kalau yang kecil kan dia kering banget Sampai ke dalam-dalamnya Yang besar juga kering sampai ke dalam sih Cuman Tetep renyahan yang kecil ya Oh yang buat teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan ikutin terus video-video akun Dan kalian bisa coba ya Lebih enakan yang kecil teman-teman Dua-duanya enak sih Masalah bentukan kan tergantung kita Mau kecil atau besar ya Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Komaria Fatma Oh ya teman-teman Hari ini aku mau bikin Setik keju Ini aku menggunakan keju Yang bungkus kecil ya Isi Isi 170 gram Nah ini kejunya aku parut Seperti ini ya teman-teman Tapi kejunya Jangan disemuakan ya Karena nanti kebanyakan Kalau 170 gram Nah aku gunakan separuh saja Dan aku parut seperti ini Aku gunakan Dua butir telur Dan ini tepung Tepung tapioca ya teman-teman Saya gunakan 10 sendok Munjung Seperti itu tadi Nah 10 sendok Dan ini juga ada garam Kita tambahin garamnya Sedikit saja ya Nah teman-teman Ini Semua bahan-bahan Dicampur jadi satu Ini tepung tapioca Atau bisa menggunakan Tepung sagu Dan ini Ada dua butir telur Dan ada keju ya Ini kejunya 170 gram Tapi aku gunakan Cuma separuh Jadi 170 gram Dibagi dua Nah teman-teman Ini aku memakai Dua telur Tapi ini Kelihatannya masih kurang Jadi aku akan Tambah telur Satu lagi ya Nah oke Aku tambahkan telur Satu lagi Karena ini Kurang basah ya Karena kita sama sekali Tidak menggunakan air Kita cuma untuk Meratakan adonan ini Menggunakan telur Jadi aku Tambahin satu lagi Jadi tiga telur Cuma Kalau untuk yang Mau mencoba Kita harus pakai telur Dua dulu ya Karena supaya Tahu nanti kurang Atau kebanyakan Nah ini Tepungnya Sudah Kalis Seperti ini ya Sudah lembek Dan ini Menggunakan Tepung tapioca 10 sendok Saja Sudah cukup Kalau kita mau Bikin banyak Semuanya Sesuai selera Nah ini Menggunakan takaranku Aku nanti juga Tulis di deskripsi ya Nah ini Kita ulen-ulen terus Sampai Sampai Bentukannya Kalis Seperti ini Dan bahan-bahannya Benar-benar Tercampur rata Nah untuk garamnya Karena keju ini Kan udah asin ya Jadi garamnya Kita kasih sedikit saja Secukupnya Jangan sampai keasinan Nah ini bahannya Sudah siap Untuk dibentuk Nah ini Aku siapkan teflon Dan aku tuangkan Minyak secukupnya ya Oh ya Buat teman-teman Biasanya Kalau kita menggoreng Sesuatu camilan itu Pasti nunggu minyaknya Panas ya Tapi Untuk keju Seti keju ini Kita menggunakan Minyak dingin Tuh Lihat Kalian bisa lihat kan Kita gunakan minyak dingin Dan langsung kita masukkan Seperti ini Man-teman Jadi Jadi kita itu Tahu fungsinya Karena ini kan Tepung tapioca ya Karena kalau Tepung tapioca itu Kalau digoreng Dia akan meletup-meletup Gitu Nah makanya Untuk menghilangkan Letupan-letupan itu Kita harus menggunakan Minyak dingin Jadi Kita akan menggorengnya Dari mulai Masih dingin Dan gini Sudah kita masukkan Duluan ya teman-teman Beda kan Dengan makanan yang lain Kalau makanan yang lain Itu nunggu minyak panas Baru dimasukkan Tapi untuk seti keju Kita masukkannya Saat minyaknya masih dingin Supaya terendam semua Seperti ini ya teman-teman Nah untuk bentukannya Ini terserah kalian ya Sesuai kita Mau dibentuk kecil Atau Besar Itu sesuai selera Dan ini aku mau Bikin dua bentukan ya teman-teman Satu kecil dan satu besar Nah nanti hasilnya Seperti apa Kita akan coba Oh ya teman-teman Ini aku bikin Yang pertama kali loh Aku masih nyoba-nyoba Tapi Rasanya pasti enak dong Karena Sesuai dengan resep Yang aku pelajari Nah ini kita Gelintir-gelintir Seperti ini ya teman-teman Cuman menggunakan tangan Kita gelintir-gelintir Sampai selesai Dan siap untuk kita goreng Nah ini kita naikkan ke atas kompor ya Dan Kita nyalakan kompornya Lihat Seperti ini Jadi kita Menggorengnya Dalam keadaan minyak masih dingin ya teman-teman Dan ini kita nyalakan kompor Dan ini tuh harus pelan-pelan banget Apinya Jangan sampai ke Apinya api sedang ya teman-teman Dan kita harus sambil aduk-aduk Supaya Hasilnya bagus dan tidak lengket Nanti saat sudah matang Nah ini Apinya Sedang dan Mulai panas-panas-panas Dan sudah menjadi panas Seperti ini Semuanya akan mengapung Seperti ini ya teman-teman Dan kita akan Aduk-aduk terus Sampai dia itu mengeras Jadi kita harus Benar-benar Mengaduk-ngaduk Supaya dia juga Mengembang gitu ya teman-teman Mengembang Jadi tidak kempes nantinya Nah ini dia Hasilnya seperti ini Ini yang bentukan besar Dan ini sudah Kuning kecoklatan ya teman-teman Kita angkat Jangan sampai kosong Nah ini sudah matang Untuk gorengan yang pertama Ini bentukan besar Sudah matang Oke buat teman-teman Jangan lupa like Subscribe dan komen Dan ikuti terus video-video aku Karena disini aku akan membagikan Resep-resep camilan Resep masakan pedas Jalan-jalan Liburan Kemudian traveling ya Pokoknya semuanya ada deh Kegiatan aku sehari-hari juga ada Mau masak-masak Ataupun bersih-bersih rumah Nah Oke teman-teman Ini dia Saat shopping-shopping juga ada ya Saat jalan-jalan juga Nah ini sudah matang Dan nanti kita akan icip-icip Nah ya teman-teman Ini yang bentukan kecil Ini kecil ya Nah ini aku sudah selesai Gelintir-gelintir Dan aku mau langsung goreng Ini tadi Ini tadi minyaknya bekas yang tadi Teman-teman Tapi udah aku dinginkan Lumayan lama sih Hampir 1 jam Tapi minyaknya itu tadi Masih anget teman-teman Jadi ini meletup-meletup nih Nah Ini harus di Aduk-aduk ya Sama Nah ini kecil tuh Lihat-lihat Dan dia itu gak lurus Lihat seperti bulan sabit kan Jadinya karena dia tadi Minyaknya anget teman-teman Jadi Untuk teman-teman yang mau bikin Jangan sampai minyaknya anget ya Harus minyaknya Saat kita rendam tadi Harus minyaknya dingin Seperti yang masih awal Nah tuh dengarkan Kalian meletup-meletup kan Ada letupan-letupan gitu Teman-teman Karena kan dia tepung tapioca Gak bisa terkena Panas Jadi kita untuk Membekukannya Harus Memgunakan minyak dingin tadi ya Direndam dulu Dengan satu persatu Kita gelintirin Nah ini Meletup-meletupkan Suaranya Dan dia juga Menjadi seperti Bulan sabit tuh Lihat Gak bisa lurus Dianya udah Membengkok-bengkok gitu Tapi rasanya Pasti tetap enak kok Cuman saat Menggoreng aja itu Beresiko Akan meletik-meletik gitu Bisa ke tangan kita juga Cuman gak Gak kenceng sih Meletupnya cuman kayak Kayak kalau kita Ngegoreng minyak panas Kemudian kena air itu kan Peletik-peletik gitu Teman-teman Nah ini udah coklat kekuningan Udah kuning kecoklatan Dan kayaknya Sudah siap untuk kita Angkat deh Nah tuh lihat Ini kecil ya teman-teman Yang tadi yang pertama itu Besar-besar Bentukannya Karena Aku mau bentuk dua Dua bentukan Mau coba-coba gitu Nah ini juga udah mateng Dan kita tiriskan Supaya minyaknya Bener-bener Ter Terapa Terserap Nanti aku juga gunakan Tisu ya Tisu buat makanan Untuk menyerap minyaknya ini Supaya gak banyak minyak Oke semuanya sudah selesai Selamat kicip-kicip Aku mau review hasilnya ya Keriuk banget pastinya Oke Nah teman-teman ini Sudah mateng ya Kita tiriskan dulu Di atas tisu Nah teman-teman ini Gorengan yang kedua Yang kecil juga sudah mateng Ini di atas tisu Ini tisu makanan ya teman-teman Untuk meniriskan minyak Supaya minyaknya Yang masih tersisa tadi Terserap di tisu ini Nah teman-teman ini Makanannya sudah jadi Camilan sehat Enak Seti keju Ini bener-bener enak banget Aku udah cobain ya Udah icip-icip tadi Nah Ini tuh bener-bener enak banget Dan kalian bisa coba Ini rekomendasi Recommended banget ya Buat kalian Supaya kalian bisa mencoba Untuk cemilan anak-anak kita Oke Buat teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan ikuti terus video-video aku Terima kasih Cuman yang satu Aku bikin kecil Dan ini Aku bikin besar gini Nah Dirasain ya Rasanya Seti keju ini Bener-bener enak banget Kejunya terasa Gurih Kejunya kan sudah asin ya teman-teman Jadi Aku tadi tambahin garam Kan cuma sedikit Hmm Kejunya itu terasa banget Teman-teman Enak Ini cocok banget Buat cemilan anak-anak kita Ini sehat Hmm Siuk banget kan Nah Aku coba yang kecil ya Hmm Separuhnya teman-teman Untuk yang kecil ini Lebih keriuk banget Teman-teman Karena kalau yang kecil kan Dia kering banget Sampai ke dalam-dalamnya Yang besar juga Kering sampai ke dalam sih Cuman Tetap Renyahan yang Kecil ya Hmm Oh yang buat teman-teman Oh yang buat teman-teman Jangan lupa like Subscribe dan komen Dan ikutin terus Video-video aku Dan kalian bisa coba ya Lebih enakan yang kecil teman-teman Dua-duanya enak sih Masalah Bentukan kan Tergantung kita Mau kecil atau besar ya Hmm Bener-bener enak banget Oke Buat teman-teman Jangan lupa like Subscribe dan komen Dan ikutin terus Video-video aku See you di my next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax